Partai penguasa di India yang menjadi backup Perdana Menteri Narendra Modi, Partai Baratia Janata, kalah melawan Partai Kongres Trinamul dalam pemilu yang digelar di negara bagian Benggala Barat. Sejumlah pengamat meyakini kekalahan Partai Baratia tak lepas dari munculnya hujan kritik terhadap Modi yang dinilai terlalu fokus pada pemilu dibandingkan menangani pandemi COVID-19. Selain Modi, Komisi Pemilihan Federal di Benggala Barat juga dikritik oleh pakar karena mengizinkan adanya unjuk rasa dan membiarkan pelanggaran sejumlah protokol kesehatan. Dalam pemilu di Benggala Barat, Mamata Banerje dari Partai TMC dinyatakan menang dan ditetapkan menjadi kepala negara bagian Benggala Barat untuk ketiga kalinya. Meski begitu, Partai Pendukung Modi masih meraih cukup banyak suara dan menjadi oposisi utama di Majelis Negara bagian Benggala Barat.